Intro Oke selamat sore teman-teman semua Perkenalkan ini dari tim Sore Om Andri Om Anto Dan ini ketuanya Ketua kita nih Haji Basri Kayaknya gak cocok banget Tapi jadi ketua Ternyata dia seorang ketua nih Teman-teman Oke Wajar gue kan paling tua juga Paling muda kali Paling tua tadi paling laku Oke kita pengen dulu nih Kita sekarang pengen cerita Tentang tapir kan pengalamannya Sebenarnya ada dari EOX 2015 ya 2015 2016 Dan terus Max dan lain-lain Nah ini kali ini kita Kesempatan ngobrol bareng Untuk cerita tentang Pengalaman tapir Di Meratus yang pertama kali Yaitu Meratus 2016 Kalau menurut lo Max yang pertama tuh Gimana nih teman-teman Dibandingin Max yang lain-lain Boleh ceritain gak sedikit pengalaman Tapir gimana Dari pertama kali masuk Sampai keluar Karena keluar juga Tapir kan telat kan Sebenarnya gak tepat waktu Kan tepat hari gitu kan Ketua dulu cerita Silahkan Masih inget gak dia Masih inget Masih inget Tau-tau udah di tengaha ya ceritanya Oke oke Kalau gitu Dimulai dari ketua dulu Habis itu Ditambahin Om Manto Sama Om Andri Oke Max Max pertama itu Kalau buat gue sih luar biasa Pertama Ini Kita masuk Kali Bantan Kedua Tracknya Sangat variasi Variatif bener ya Semua Semua jenis track ada disitu Di Max pertama Oke Yang ketiga Kita dikasih Tempat yang memang Jarang ketemu kampung sama orang Yaudah Artinya Sebenarnya luar biasa gitu Oke Dan waktu di Max pertama tuh Lu masih pake trooper waktu itu ya Kalau gak salah ya Si Bebep Pake si Bebep Si Bebep Si Bebep Masih berjaya Oke oke terus Kayaknya gue kan berdua tuh Sama navigator handal gue Andri Lido Ini dia Om Andri sebagai navigator handal Terus Terus Waktu masuk track tuh pertama kali Udah langsung dikasih Ini katanya ya Dikasih track yang langsung bejat begitu masuk ya Gak pake basa-basi ya Masih inget gak tuh? Kita cuma dikasih waktu Dijal habis start Dari bidang gubernur Ke lokasi Ke Mulai masuk track itu Gak jauh jarang ya Jadi Dari lokasi start Sampai masuk track itu Paling cuma berapa kilo Langsung dihajar habis kita Sampai pulang Gak pulang Gak pulang Oke Angkolnya tuh emang islamita loh Suruh ceritanya Oke Kalau Om Anto Sendiri gimana waktu itu Masih pake ini ya Si Kepiting ya Land Rover Hybrid Ya mobilnya Kebetulan Naik satu Masih pake Landy ya Di sampah Hehehe Tapi keren Iya ya keren keren Terus Hehehe Kertu Yaudah Gak pernah lagi Gak loh Cuma emang Mag Mag pertama itu Emang belum pernah nemuin track kayak gitu sih ya Variatif banget Itu udah main skill semua disitu Soalnya kan bukan Kita gak bisa ngandelin full mobil doa Tapi Skill kita Skill navigator Dan semua itu Memang diandelin disitu Kalau salah satu miss Ya Itu bubar di jalan Cuma karena kita emang konyol semua Jadi kita gak Gak peduli mau gimana gimana Yaudah jalanin aja Hehehe Oke Kalau Itu Kalau Om Andri Sebagai yang full Ya waktu itu pas di max pertama Jobdex Jobdex Yaw Mandri Itu full Navigator ya Gak nyetir sama sekali waktu itu ya Ya Itu Kira-kira yang terberang Sempat-sempat nyetir Sempat nyetir ya Sempat nyetir ya Sempat nyetir parkir mundur Hehehe Oke enggak tapi Tapi kan sempet ngegas juga Om Sempat ngegas juga kan itu waktu itu Sempat ngegas Ya itu ketua kan udah gemeter Kalau gak salah waktu itu kakinya itu udah Udah ketakutan Oh Dia bisa takut juga ya Terasa ya Berita bohong itu Itu berita bohong Itu Fitnah itu Fitnah Oke fitnah Gak kalau dari segi navigator itu Kira-kira yang paling berat tuh dari segi apanya Kalau meratus pertama tuh Yang paling berat sih sebenarnya adalah mental ya Oke Kalau berbicara track Semua track itu kalau gak V, sungai, kubangan, lumpur, tanjakan, turunan Oke Tapi seperti yang dibilang sama Bang Basri Begitu kita masuk Kita ke Sempat line up dulu Di satu kampung Masih jajan ketawa-ketawa Habis itu diguyur hujan Dan pajakan panjang Oke Itu udah langsung Anjrit nih modelnya kayak begini Dan disana kan hujan terus pada saat itu Betul Jadi Kalau langsung singkat dulu gue harus cerita Hari keempat kelima itu gue nge-drop juga Oke Nge-drop itu dalam arti Itu kita bisa Bisa Bangun tidur itu langsung nge-wins Itu beneran Jadi rutinitas Tidur Tidur itu abis nge-wins Dan begitu bangun tidur itu udah nge-wins lagi Gitu cuman Seperti tadi yang dibilang sama Mamanto Tapir ini luar biasanya adalah kita selalu ketawa Hati bro Gue udah lupa hari Yang jelasin yang ini aja Yang lupa bahagia Hari lah biarinnya yang orang amin hukum Kita nikmati track Yang penting solar aman Makan siang aman Toko yang kita mungkin agak susah Air tadi udah di drop pagi Makan udah Gak inginnya Enjoy dan lupa bahagia Jadi tim tapir No matter how Kita selalu ketawa Jadi gak kerasa Kita sampai keluar udah gak ada siapa-siapa Tapi kita happy aja Jadi kurang lebih Gitu dulu Tapi gue pengen ngecari Salud deh Salud deh gue Gue belum pernah sih Artinya pengen gue Pengen ngomong sama navigator gue Mandelido nih Seumur-umur Hidup gue Ada di ujung telunjuknya begini nih Di jembatan tau gak Di jembatan Lalu gue keren Telunjuknya Nemplum gue Jadi hidup lo pada saat itu Ada di ujung telunjuknya Andri Lido ya Ini atau ini Semua Semua driver pasti begitu Semua ya Ingat gak sih kita ketemu di sumber baru Yang Anto turun pakai telanak color doang Terus rata ada ibu bidan dia kaget Kabur masuk rumah ngeliat Anto gitu Enggak gue lupa itu Mungkin lupa saat yang panasnya Di mobil Ini yang paling heboh Lebih akut lah dari kemarin-kemarin Yang bener ngomongnya Gue gak bisa ceritain satu-satu deh Panjang sob Oke terus ini ke depan kan Ternyata jualan ekstrem dari kemarin Kesiapannya gimana Kira-kira tim Yang pasti tim persiapan Cuma kekompakan tim aja ntar Kita gak akan ninggalin temen Gak akan ninggalin anggota Atau kru Ada apa-apa ya Kita pekapri warna-warna Itu aja Ya kesehatan Wins Sama yang lain-lain Itu memang utama ya Tapi jangan sampai juga Ada apa-apa Kita berdoa Terus jangan lupa apa Jangan lupa kita Bahagia di trek sob Enggak tapi gue inget Setelah lu berangkat dari situ Siang-siang apa Sore-sore itu dari situ ya Sore Nah sore kan Hujannya deras banget Terus gue pikir Ini gimana ini yang Baru pada masuk nih Kayak apa Yang di trek gitu loh Ya sekarang Saya ada di posisi Wipoint 43 Sekarang kondisi Hujan dengan lebat Turun dengan derasnya sekarang Pukul 4 sore disini Dan 15 tim ada di belakang Selebihnya sudah masuk Di dalam trek Kita gak tau Kondisi trek Dalam seperti apa Belum ada repot Ke posisi 43 ini Sehingga kita Bisa meneraporkan Kondisi tim yang Sudah berada di depan Dengan kondisi trek Yang sangat luar biasa Pastinya Karena curah hujan Juga semakin lebat Tidak berkurang Semakin gelap Jadi pada saat itu Yang lo maksud ya Oman Rilido ya Hujan itu ya Lepas dari sumber baru itu ya Semua Semua Jadi termasuk yang kita Ada di satu point Itu bener-bener Nungguin Nanti tuh ada fotonya Om Anto yang Yang dikali Foto sama Bang Basri Foto naked Cuman pada pake color Itu besokannya Kita mau masuk trek Itu langsung hujan Yang Bang Basri Gara-gara mau nyomok Teng-teng Mobilnya ke lontang Masih inget gak Bang Itu kan begitu Begitu naik Hujannya langsung Gede banget Dan rata-rata memang selalu hujan Oke Jadi Jadi gue awalnya pake Pake sepatu trekking Akhirnya sepatu trekking itu udah gak kepake sama sekali Karena lebih enak pake boot Oke Pake AP boot gitu Dan basah terus Basah terus Dan pada saat hujan itu Lu jalan terus Apa lu istirahat dulu Berhenti Makan Ngobrol-ngobrol Apa sikat hajar terus Win Terus sampai atas Kita sempat berhenti dikali Om ya Iya Satu hari dikali Yang mistik Kalinya mistik Nah Kali udah naik Kali udah naik Nah ini nih Yang mistik-mistiknya begini Boleh diceritain gak ada cerita apa nih Mistiknya nih Karena gue belum denger Sejujurnya Dari sejak You know 2016 Dari mulai piring terbang Terus Baskom Dilemparin Bener nih Ini serius apa Beneran nih Serius 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 banget Kok lu gak berat cerita sih Apa gue ada cerita mistis begini Kalau minta cerita Lu takut Anjir Aku takut Ada yang kaget Dikasur loncat Gara-gara Mistik mental Itu ditaruh di atas pohon ya Pohon yang dipotong kan tuh Gara-gara masih ada sisa indomie disitu Iya Malamnya dilemparin itu Beneran dilemparin Dilemparin pake apa? Jadi Kita lagi pada tidur Siapa lagi yang mau dilemparin Gak ada Pada saat itu kan kita kemaleman Kemaleman Jadi Langsung Habis hujan itu Keburu maghrib Maghrib kita cari tempat rata Akhirnya Sampai jam 7.30 8 memutuskan buka tenda Gitu Kita flying camp Kebetulan Ada pohon Yang dibabat Di atas Jadi 1 meter Itu pohon dibabat Kurang lebih Diameternya segini Terus hujan itu Kalau gak salah Bikin meja Dari tatakan leaf jack Dari tatakan leaf jack Dibikin buat meja dibalik Terus kita masak indomie disitu Dan kita tidur itu Bekas indomie itu Gak Gak dibernahin Gak dirapihin Malam-malam itu Yang berantakan itu Mangkoknya doang Si kompornya Gak kenapa-kenapa Harusnya logikanya Kalau mau berantakan Kena apa Berantakan semua dong Tapi ini yang berantakan Cuma mangkoknya doang Yang terbang Terus ada yang bilang Apaan tuh Kopel katanya Kopel Kopel terbang Oh iya Ada beberapa kali sih ya Banyak ya Kalau bicara track ya Kalau sih ngomongin track aja deh Kalau mistis Mereka udah kelihatan Terasa juga sih Emang ada Oke Tapi track disitu Kita ngerasain Di perolongan Apa namanya Main kereta-keretahan Terasain juga yang namanya tuh Atau dinding tanah Di dinding kita Artinya posisi mobil kan Piring gitu Ada yang begitu Dan itu luar biasa Jadi Variasi tracknya Lengkap Di Max 1 Oke Belum lagi yang di Ditambah lagi kita Kita ketemu Cuma satu kampung Ada namanya Wakai Cuma disitu doang Kita ngeliat orang yang disini Nggak cakep Di sana cakep Kawakai ya Ya Kawakai Waktu di terowongan itu Gue sih Liatnya cuma gambar mobilnya Anto ya Nggak tau karena Emang tuh mobil Keliatannya paling berat Tapi yang di shot Waktu itu Soalnya dia yang di luar Ditahu yang kondisi mobil kita Ngegantung kayak gimana itu Nah coba-coba Om Andri Nggak bisa keluar mobil Nggak bisa Jadi kanan Gede encap dinding Terusak keluar mobil Oke Lu kencing Cuma yang bisa keluar Yang di luar Bisa tidur-tidur Apa segala macem Jadi memang banyak Yang akhirnya pada terperangkap Di mobilnya Nggak bisa keluar Oke Mungkin mau lewat belakang Juga nggak bisa Karena ada kargonet Kargo barrier Jadi dia Jadi dia Bener-bener Selorong mobil Ngelewatin Kadang memang Ada yang belakang Belah kanannya rebuka Tapi rata-rata sih tertutup Jadi mobil itu Cuma ngikutin itu Yang bikin berat itu Udah ketahan kanan kiri Juga sudah ngeberem Oke Karena sudah banyak Mobil besar Berat di depan Oke Dan itu berat banget Dan yang Setelah itu Winching pointnya tuh jauh Jauh Yang bikin berat itu Kadang ada Dia nikungnya ke kiri Winching pointnya juga di kiri Jadi mobil itu Itu bener-bener Ditempelin Ditempelin Dipaksa Itu yang bikin berat Sama neken Jadi akhirnya Lebih memilih Bergentian Nggak perlu sampai jauh Yaudah ketempel Deket tempel Deket tempel Daripada keburuk Kegusur Akhirnya strateginya sih Seperti itu Ada nggak tuh Kira-kira winching point Dari mobil ke Posisi winching point Sekitar 500 meter Atau lebih Oh nggak Nggak sampai begitu Cuma jadi kurang lebih Kalau kita kan pakai Dua strap Ya Pakai Dua strap Kurang lebih 100 meter ya Kurang lebih Lumayan sih Itu jauh juga sih ya Jauh Lumayan Kalau itu mobil pertama ya Cuma karena kita Entennya berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at Mobil kedua Dicantol Mobil ketiga Mobil pertama Udah mulai Narik lagi ke depan Karena angkornya Udah ada di mobil kedua Terus begitu Dan Kita kan Belakang kita kan Kebetulan FJ Si siapa FJ siapa Surabaya Lupa gue Oh Oh ini Inos 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 Itu berat banget FJ itu berat banget Oke Yang winchnya atas-bawah itu ya Iya Winchnya atas-bawah Oke Dan Dan terakhirnya itu 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 Enggak Enggak ya Berarti lo lanjut terus ya Kita keluar itu Sampai di ujungnya itu Kepiting Jebolgar dan depan ya Bukan jebol Pendor Pinior Oke Akhirnya copot Itu mahrib itu Nah ke magrib Magrib terus sebenarnya Itu lebih berat di situ Lalu Lalu Luang dari lobang semut kita Iya keluarnya itu lebih berat Ada satu gambar Dimana yang itu Mobil-mobil pada balik arah Terus narikin mobil yang pada mau naik Nah itu ya disitu ya Itu ujung terowongan Itu setelah terowongan kan Itu ujung terowongan Itu sih happy aja Cuma tim di depan nyungsep loh Gak bangun-bangun Jadi kita terpaksa ya Mantap di tengah terowongan Di tengah terowongan Oke oke Ya enggak karena disitu memang Gue liat dari gambar Paling berat sih disitu ya Setelah terowongan itu Tunggu win sih udah ambur-adul banget Kiri kanan dari depan Di win sama mobil lain Terowongnya tracknya puluh disitu Yang di ujung itu juga harus ditarik ke kiri Harus ditahan Karena kalau enggak tumpah Turun ke kanan dia Di ujungnya dari kanan Iya betul Di ujungnya Itu harus ditahan Kalau enggak tumpah kanan Dan lu selesainya Itu ya Malam ya Sebelum itu kan nama ada Jembatan Sirotol Mustakim tuh Iya itu Sebenernya di jembatan Sirotol Mustakim aja Dari setengah mati itu gitu Waduh itu Begini itu Itu gimana sih Ceritain dong itu Ceritain dong Kenapa disebut begitu juga Itu tracknya Itu jalurnya Cuma pas satu mobil Kiri kanannya jurangnya Bukan main dalungnya Dan panjang Oke terus lu gimana Cara lewat situnya Lu dicantol Roof racknya Di win supaya enggak jatuh Atau gimana Ya udah macam-macam cara Artinya Winching point untungnya banyak Winching point banyak Cuma kita Jaga Ya disitulah Kita benar-benar harus Bisa Mengarahkan mobil kita Artinya Kalau kita ngomongin disitu Skill benar-benar terpakai Ya disitu tuh Sebenernya Di jembatan seroton musakim itu Ya Kalau kita salah aja Mengendalikan mobil Habis deh gitu Kelihatan deh kalau jatuh Oke Jadi itu namanya ekstrem ya itu sebenarnya ya Iya Itu benar-benar Nah baru setelah itu Kita masuk terowongan Kalau terowongan kan kita tinggal Memang Berat Berat tracknya aja Jadi Beban berat tracknya Jadi kalau bicara Danger-nya hampir kurang lah Tapi kalau di jembatan seroton musakim Danger-nya ada juga Gitu Iya Iya benar-benar Danger sih itu sih Danger semua Sebenernya Kalau karena diri jurang Dan disitu bukannya Ada Ada Apa Bangkei kendaraan di bawah jurang itu ya bang ya Itu kan Ada Bangkei truk di bawah Iya Yang ada bangkei truk di bawah itu Masuk ke dalam Tapi itu kan Sudah 30 tahun Kalau saya katanya 30 tahun 30 tahun lalu Perada yang jatuh Dan dulu 30 tahun yang lalu Itu Pernah memang Logging Logging Oke 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 Kayakmu naik ojek 1.200.000 loh Perjeter Iya makanya Gila Tapi lucunya disitu Itu tuh Banyak orang di wall wins loh Bentar-bentar Kita lihat orang bawa wins Dulu itu ke belakang Iya Iya Itu 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 8274 Kayaknya disitu Laku udah kayak kacang goreng Laku keras Laku keras Laku keras Ya mungkin Sebuah orang punya problem Cuman kita Gak tau Ada Ada Sperpot Ada Enggak Yang gak punya Sperpot ini Mungkin gak bisa Lebih cepat Atau Yang paling parah lagi Terusakannya Ya itu Terusakan yang Apa namanya Fatal Misalnya Yang Bemberat Jadi Itu yang Bikin lambat Semuanya Jadi Saya kira Kedepan Ya itu tergantung Semuanya Kalau kita Termasuk Tiap lah Lo sama sekali Motor gak ada yang kebakar Atau apa gitu Gak ada Gue cuma Abis satu Abis satu motor Itu pun Waktu kita coba Jadi 24 volt Kan coba Waktu itu motor Nih Pisang Iya Anda Coba Pisang Anda pinter Sampai 24 volt Malah Tidak Gue Tanya Gue Coba Nih Pake 24 volt Boleh gak Boleh Di overvolt Tapi Coba Coba Tapi Cuma Tahan Sihabat Apal Sufit Emang Karena Berat Ya Iya Jadi Logikanya Gini Overvolt Itu Digunakan Untuk Balap Supaya Kenceng Nah Dan Biasanya Mobil Balap Itu Enteng Enteng Banyak Lain Nih Lagi Expedisi Begini Pasang Begitu Modal Diplakan Dulu Gue Negatif Men Itu Kan Coba 24 volt Tapi Emang Pakein XP Kuat Ini Kan Karena Mungkin Jiplakannya 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 Cuma Cuma Tester Doang Cuma Bisa Jadi Tester Doang Iya Iya Tapi Setar Belom Setar Belom Udah Cari Tukang Ngelas Ngelas Locker Oh Menurut Ngelam Gue Tuh Waktu Hari Ketujuh Kalau Gak Salah Itu Gue Sempet Kan Gue Nebeng Ikut Heli Itu Karena Kebetulan Lihat Helinya Yang Kacang Banyak Yang Kecil Nih Terus Gue Sempet Lihat Memang Basri Soalnya Ruper Kan Lo Doang Mas Ya Yang Paling Jelek Pasti Kelhatan Disitu Iya Yang Lain Ketutupan Pohon Pohon Gitu Tau Ada Kayak Jalan Kosong Gitu Jalur Eh Kelhatan Mobil Basri Pake Terpal Celele Nah Apasih Basri Ini Apa Lagi Gitu Kan Sejak Pujuk Gue Disitu Nyuruh Anak Anak Yang Di Belakang Ganti A Ganti Menurut Lo Kenapa Mereka Bada Nggak Mau Di Depan Pak Ayah Jadi Udah Ketuanya Jadi Tumpah Luluh Lih Tersanggap Nggak Kita Tau Loh Kemampuan Mobil Kita Dimana Di Depan Jauh Dari Jalan Oh Gitu Ya Asi Asi Anak Asi 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 Biasalah Kalau Jalur Buka Biasalah Biasalah Yang Lemah Ngomongnya Suka Begitu Buat Kematin Gue Buka Di WA Nya Dih Sob Lo Duluan Mobil Gak Mampu Wiss Tentang Jangan Sinyal Woro Woro WA Sebelum Start Udah Ada WA Itu Sinyal Sampai Gue tuh Lupa Tapi Gue Tinggal Jadinya Jadi Kalau Menurut Lo Semua Yang Apa Yang Terbaik Dari Si Max Pertama Kenangan Apa Yang Terbaik Kalau Gue Satu Yang Terbaik Apa Belum Pernah Gue Temen Temen Gue Ngejalanan Nyembah Nyembah Sampai Teng Yang Terbaik Dia ini bagi gue emosional value-nya yang paling besar ya karena gue ngerasain karena kalau sama Bang Basri, ini pertemuan kedua gue sama Bang Basri setelah event West Java ketemu lagi disini oke manajemen konfliknya luar biasa, menyemangati temen-temennya bagus, walaupun keliatannya berat, tapi tidak pernah menunjukkan bahwa ini berat gitu, jadi temen-temen yang di belakang akhirnya melaluinya semua enjoy kita berapa kali jembatan karena jembatannya itu banyak jembatan kita bikin dari kayu terperosok tapi yang gue perhatikan Bang Basri ini gak pernah menunjukkan wajah panik itu bikin gue juga jadi tenang gitu loh, gue kan di luar ini kan bebannya juga aduh ini, kalau kenapa-kenapa kurang lebih kan ada perasaan seperti itu dong tapi gue selalu melihat Bang Basri ini kalem pernah meleset ban belakangnya mau jatuh, tapi tenang tenang banget cuman wins drive tapi ada satu kali ada satu kasus yang gue juga soalnya mobil itu kalau gak salah tuh nancep begini nih oke nancep begini, kita perlu nge-wins ini lama jadi jalan malem-malem gitu jadi Pak, sebelum itu sebelum itu, Bang Basri ini cepet-sempet sampai bilang, woy cepetan karena, oh iya setelah gue pikir lagi, oh iya oli-nya gak naik karena suara mesinnya juga udah mulai rada-rada gitu, jadi kita memang harus cepet jadi gue, oh iya emang harus cepet karena kondisinya seperti itu tapi overall gak pernah menunjukkan emosi atau apa gak pernah, jadi kita enjoy banget gue sih enjoy banget dan luar biasa bagi gue ya max ini luar biasa bukan masalah tracknya loh oke oke manajemennya itu luar biasa oke, belajar banyak lah ya pengalaman jalan konflik terutama dari situ ya iya oh mantap kalau gue kan ngikutin orang off-road tuh ah lo mah dari dulu gitu sejak gunung letik kita mah ngikutin orang off-road di belakang aja gak apa-apa anjir, kejadian semuanya gak, gak, gimana, gimana kalau lo gimana tuh pengalaman yang paling ya mungkin buat Mike ini pengalaman seumur-umur off-road baru ketemu track kayak gini dan itu buat masa skill top banget gitu ya mungkin lebih parah dari itu masih kita nantiin juga sih bukannya nangkap kita pengen dapetin yang agak lebih-lebih lagi kalau ada dana, ada duit ada segala macem yaudah dengar cerita orang aja dulu sekarang kan lagi download kita nabung aja dulu sekarang ya artinya gitu lah semuanya yang kita rasain disitu ya kita rasain banget tapi kalau bicara situasi tracknya segalang aja gue yakin sih kan situasinya pas sampai itu bikin track memang lengkap ya boleh nyebrang sungai apa segala macem lengkap loh seperti biasanya dan disitu kalau gak siap kendaraannya gak siap apalagi mental orangnya gak siap wah udah kacau deh bubar aja jadi intinya kita sih kangen sama Max 1 oke temen dari tim tapir gue juga tim tapir sih dari tim tapir yaitu Om Basri Om Andri Lido dan Om Anto terima kasih atas waktunya kita sudah ngobrol bareng sore ini dan mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita lagi berikutnya nih karena masih ada cerita kita bareng di DFC terima kasih sampai jumpa lagi thank you thank you oh you know I did ya bye thank you bye you you Terima kasih telah menonton!